Halo Sobat Capping, kembali lagi bersama saya di channel Capping Petani Para sobat sekalian dimanapun anda berada semoga sehat walafiat Di konten kali ini saya akan menjelaskan tentang Atau mikroorganisme lokal dari bahan yang sangat mudah kita temukan Dan cara pembuatannya sangat gampang Sobat Capping harus coba ini di rumah ya Supaya tahu caranya, tenun terus video ini sampai habis Nah Sobat Capping, disini saya sudah siapkan bahannya Kita hanya memerlukan dua bahan untuk membuat mol ini Apa itu? Terasi dan molase Atau Sobat Capping bisa menggantikannya dengan gula merah Cara membuat mol ini sangat mudah Yang pertama, kita haluskan terlebih dahulu terasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita haluskan, kita masukkan ke dalam botol Terima kasih telah menonton! Bila masih ada yang belum hancur, kita masukkan air dan kita hancurkan sampai benar-benar semua tercampur Lalu bisa kita campurkan atau kita aduk secara merata Gula merah atau molase sekitar 2-4 sendok makan Kita aduk secara merata semua bahan Setelah tercampur, kita masukkan lagi ke dalam botol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika semua bahan sudah masuk, kita tambahkan air secukupnya Lalu kita tutup dan kita kocok atau kita aduk Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita buat lubang kecil-kecil Lalu kita fermentasikan selama 2 minggu Dan nanti akan jadi molterasi Gampang banget bukan? lalu kira-kira manfaat mol terasi ini pada tanaman apa ya dengan mengaplikasikannya pada tanaman dapat meningkatkan imunitas tanaman itu sendiri sebagai stimulator pertumbuhan generatif dan mencegahan kerontokan bunga dan buah sebagai sumber nutrisi terutama kalsium ada pun mikroba yang dapat diisolasi dari terasi antara lain plapobacterium, citopaga, basilus, halobacterium, asin ekobacter nah sobat caping sangat mudah kan membuat multrasinya dan untuk para sobat caping juga bisa loh membuatnya di rumah demikian yang bisa saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di konten-konten menarik berikutnya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen terima kasih salam tani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati